Terima kasih 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 susu beruang ya kan ya itu gambarnya doang beruang eh ya kan tapi isinya ikhlasnya naga tadi malah naga gambarnya beruang tapi susunya susu biasa bukan susu beruang awalnya saya juga sempat bikin fatwa haram gitu tapi ada orang bilang itu kalau memang susu beruang beneran mersnya gimana apa enggak dicakar itu iya juga ya terus emang tuh beneran apa enggak ternyata enggak cuman mereknya doang gitu ya jadi kalau beruang beneran sih kayaknya beruang enggak jualan susu dia gitu nah cuman kalau luwak ya memang ada yang memang kopi luwak beneran dalam arti biji kopinya dimakan luwak dulu sampai dia apa namanya buang air nah kotorannya itu ternyata bijinya masih ikut yaitulah konon kabarnya kopi luwak yang asli tapi mahal harganya yang kayak gitu ya kan saya aja belum pernah nyobain itu ya belum pernah karena mahal gitu ya kalau dibayarin mungkin bisa jadi halal nah disini nanti kalau majelis ulama Indonesia bilang halal bilang halal boleh dengan alasan begini nih kias kalau ada hewan eh makan makanan itu yang sifatnya keras misalnya dia menelan kunci menelan uang logam itu ada eh kambing tuh kadang-kadang makan apa aja dimakan gitu kelereng ah kelereng tahu kelereng ya gundu itu begitu dia buang air masih wujudnya masih utuh gitu kunci kelereng apa tadi gitu ya maka biji kecapi ya misalnya begitu masih utuh gitu kan Nah itu dianggap tidak najis yang najis tuh kotorannya yang najis kalau bendanya yang tidak mengalami apa-apa apa itu masih utuh itu cuma mutan najis benda terkena najis memang dia najis saat itu ya tapi begitu dibersihin udah enggak ada lagi dicuci diapain nah kunci yang enggak najis gitu karena tidak mengalami proses apapun di dalam pun sudah masuk ke perut Iya dia cuman kecampur gitu kan kayak kita bawa apa namanya bawa duit koin kecemplung di got gitu kan Nah terus kita cari itu emang najis nih ya tapi kan kita cuci udah cuci udah kering ya udah lagi lagi kan Nah begitu juga itu masuk ke perutnya hewan luwak keluar lagi itu kan masih bulat gitu katanya biji kopinya masih utuh anggaplah gundu gitu kan jadi memang kotorannya najis tapi kalau udah dicuci dibersihin udah enggak najis lagi ini ini alasan mereka yang bilang halal kopi luwak halal karena dia bukan kotorannya si luwak dia numpang ngedekam berapa hari di dalam perutnya dan keluar gitu tapi kata mereka yang bilang tetap najis ini di MUI juga perdebatannya panjang gitu ya walaupun kesimpulan akhirnya bilang boleh itu tetap najis kenapa karena dia mengalami fermentasi di dalam perutnya si luwak itu kalau tadi kan contohnya kunci logam itu enggak jadi lembek enggak ya kan kunci gitu begitu udah keluar lagi tuh dia tetap besi tetap keras nah tapi kalau biji kopi nah biji kopi itu begitu keluar udah lain dia udah lembek rasanya berubah negara-negara dengan dekam di perutnya luwak itu akhirnya dia mengalami perubahan jadi kalau dikiaskan dengan gundu kunci apa segala macam itu kurang tepat nggak nyambung nggak nyambung maka banyak para kiawi para ulama walaupun MUI nya bilang halal gitu ya tapi sebagian tetap bilang haram nggak boleh gitu kan ya ya kesimpulannya memang ada dua pendapat sih kalau saya sendiri gimana saya nggak minum mahal lagi saya nggak terlalu suka kopi masih terkait dengan najis dan satu yang keluar dari dua arah dari dua jalannya dari kubur dan dari dubur ini tentang masalah urin ini ada yang namanya terapi urin dan ini bahkan sudah lama ya di Eropa sudah ribuan tahun yang lalu di Cina sudah 1.700 tahun yang lalu ya di Jepang 700 tahun yang lalu nah sekarang sekarang ini di Indonesia ada bahkan WHO ya Badan Kesehatan Internasional itu mengatakan urin itu steril artinya tidak mengandung racun tidak mengandung sesuatu zat yang membayangkan tubuh karena begini setiap kita kan ada urinnya tuh di dalam dan kita tidak mengalami apa-apa nah jadi intinya urin itu tidak berbahaya untuk tubuh manusia nah ini bagaimana saat bukankah urin itu najis tapi sekarang kenapa ada terapi urin nah ini bagaimana tanggapan Ustadz Hanif tentang masalah ini Pak nanyanya kepada mereka yang terapi apa gitu ya memang ada-ada saja Pak orang itu kalau sedang sakit Pak itu apa saja itu didengarkan nanti Bapak kalau nggak percaya Pak kenapa MLM yang mahal-mahal itu Pak itu kebanyakan diobat karena orang kalau lagi sakit Pak hampir semua perkataan orang itu didengarkan dan pengen dipraktekan karena orang pengen sembuh samunya Bapak dulu sakit semua orang itu kasih saran begini 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 salah satunya apa kalau mau sembuh beli kambing nanti penyakitnya dipindah ke kambing ya Pak ya saya mikir kasian kambingnya Pak ya ini semuanya pengen dilakukan termasuk terapi urin yang harap pun dilakukan gitu ya kalau ditanya boleh atau tidak ya urin itu Pak secara logika dasar manusia kan sesuatu buangan Pak ya itu kan jelek Pak ya apalagi dalam syariat itu dikatakan benda apa? benda najis gitu ya dan najis itu kan haram dimakan ingat najis haram dimakan kalau diminum termasuk juga kalau terapi urin ya termasuk kan diminum Pak kalau diminum berarti meminum benda najis termasuk haram tapi kadang-kadang ada terapi urin tidak diminum diolesin ya Pak ya boleh nggak Pak? ini mantap bisa bicara begini haram itu diminum ya Pak ya contoh babi haram diapakan Pak? dimakan dimakan tapi kalau babi dipegang haram nggak Pak? najis ya Pak ya tapi haram nggak? ada orang nih kerjanya di apa namanya misalnya bosnya itu non muslim dia masakin babi Pak itu megang najis berarti dosa nggak Pak? megang najis itu dosa nggak? nggak nggak Pak ya makanya jangan sampai keliru haram itu Pak itu berlaku pada perbuatan seorang hamba bukan kepada suatu bunda contoh ibumu haram buatmu berarti haram apa Pak? dimakan ya Pak ya yang pertama gitu pastinya kan yang kedua Pak dinikahi gitu Pak ya kalau disentuh boleh nggak? boleh perempuan yang bukan mahram itu haram di apa? di baikan tapi kalau dinikahi boleh? boleh makanya dalam bicara pentingnya hukum itu berkaitan dengan perbuatan seorang hamba terhadap suatu benda jangan sampai keliru ini nih Pak apa namanya kalau ditanya boleh atau tidak tetap Nabi menyebutkan walah tata dawobil harami jangan berobat dengan sesuatu yang haram gitu Pak ya kenapa? karena penyakit sendiri itu termasuk ujian jangan sampai ujian ini membawa kepada sesuatu yang lebih dosa lagi karena banyak orang Pak ketika sudah apa namanya sakit itu malah ikut-ikutan yang nggak jelas-jelas itu sangat menarik sekali ya pembahasan tentang makanan haram ini dan najis tadi yang senang kita panas-panasnya tapi saya sebenarnya masih beberapa pertanyaan sih tapi sayang sekali waktunya terbatas kita ingin memberikan kesempatan untuk jemaah bila punya pertanyaan terkait tema yang kita sudah bahas tadi dipersilahkan ya silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sofyan dari Rorotan Jakarta Utara ini berkaitan masalah hal-hal makanan sekarang saya mau tanya ini masalah obat sekarang ini kita tidak tahu bagaimana proses obat itu dibuat di pabrik dan tidak apakah kita boleh meminumnya gitu kemudian masih ada keraguan dalam-dalam kita ini apakah itu termasuk subhat itu aja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi obat itu kita tidak tahu cara memproduksinya mungkin saja ada campuran unsur yang haram atau bagaimana dan itu apakah subhat ini siapa yang mau menjawab saya begini tidak tahu itu berarti bukan berarti lantas pasti haramnya kita tahu juga bahwa persaingan dalam dunia industri obat-obatan itu cukup ketat jadi biasalah pesaik mengatakan itu subhat itu kita tidak tahu bagaimana itu biasa di mana-mana selalu terjadi sehingga menimbulkan banyak keraguan di tengah masyarakat lalu gimana udah makannya kesini aja nah gitu kan makannya kesitu aja makannya kesini nah itu sebenarnya saya menangkapnya lebih banyak tashkik atau keraguan itu dimunculkan dari persaingan dalam bisnis itu sengaja dimunculkan berarti informasi iya sementara kitanya juga nggak tahu gitu kan sehingga muncul muncul begini kalau kita nggak tahu berarti haram nah ini juga perlu hati-hati tidak tahu itu bukan berarti haram justru kalau tidak tahu itu malah lepas dari dosa orang nggak tahu gitu kan orang nggak tahu gitu nah jadi kalau mau tahu itu bagaimana kalau mau tahu ya diperiksa ya kan diperiksa dan sebagainya sampai benar-benar ketahuan memang itu ada haramnya jadi ada kaedah al-yaqinu la-yazulu shi-shaki ya sesuatu yang didasarkan pada sesuatu yang yakin itu tidak bisa berubah hukumnya hanya gara-gara ragu-ragu kalau pada zahirnya dia tidak ada hal-hal yang sekiranya memang itu membuat dia haram tidak bisa kemudian tiba-tiba kita bilang oh berarti haram kenapa soalnya saya ragu-ragu nggak bisa keraguan itu tidak bisa merubah sesuatu yang haram ini secara umum kaedahnya seperti itu mungkin sudah terjawab ya pertanyaan yang pertama ada lagi pertanyaan? ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam nama saya Alfizar dari Tebet seperti kita ketahui Ustadz bahwa untuk menyembuhkan penyakit itu kan mahal nah terkadang di obat tertentu ada yang mengandung sedikit alkohol apakah itu bisa kita konsumsi? itu saja pertanyaannya baik saya yang jawab Bapak Ustadz Anif lah ya ini memang di Indonesia Pak nanti ada beberapa obat itu yang lolos halal tapi kadang-kadang kita ketahui Pak ya nanti ada di tempat ternyata ada guntingan apa namanya poh ini obat batuk Pak ya itu beberapa orang Pak obat batuk banyak gitu Pak itu nanti jadi sesuatu yang memabukkan ya Pak ya karena memang mengandung alkohol tapi breeder boleh bahkan ada sertifikat lainnya maka nanti jadi pertanyaan gini apakah kalau obat mengandung sedikit alkohol itu jadi haram gitu Pak ya ingat haram itu paling tidak ada tiga unsur yang jadi pertama dulu yang pertama adalah najis yang kedua adalah memabukkan yang ketiga adalah maturut kalau kita bicara alkohol diri Pak memang nanti pembahasannya cukup harus satu pertemuan insya Allah kita akan itu insya Allah kita akan kaji tentang alkohol khusus karena alkohol itu walaupun pakai al Pak nanti apakah bahasa raw atau tidak Pak ya ini bicara mengenai alkohol memang nanti Pak ada hadis umum dulu sesuatu yang banyaknya itu memabukkan maka sedikit juga haram kan gitu Pak ya biasanya alkohol kalau banyak itu memabukkan gitu Pak ya padahal alkohol itu tidak memabukkan mematikan ya Pak ya orang itu kalau minum alkohol nggak mabuk Pak tapi mati ya Pak ya tapi bisa diminum bisa sekali doang karena abis itu mati ya Pak ya maka jadi pertanyaan begini apakah juga termasuk obat yang sedikit alkohol itu juga termasuk memabukkan kalau memabukkan kan tidak ya kan ya Pak ya maka tidak masuk kepada memabukkan tapi katanya yang banyak mabuk sedikit haram kan gitu Pak ya maka kita punya dua masalah masalah pertama tentang mabuknya yang kedua najis atau tidak alkohol kan dua hal itu maka sebenarnya Pak bicara mengenai makanan atau minuman yang mengandung sedikit alkohol itu banyak sekali nanti ada apa namanya roti ya Pak ya atau macam-macam lah jawabnya begini Pak bicara mengenai hutum itu nanti ulama berdebat di dalam makna hadis yang mana menyebutkan setiap yang banyak mabuk sedikit berarti haram kata-kata sedikit itu maksudnya bagaimana contoh ada satu tong alkohol itu banyak ya Pak ya kalau kita ambil satu cendok sedikit ada bacon lah yang gampang satu tong itu banyak kalau satu cendok kita minum kan sedikit juga kan itu Pak ya maka yang sedikit itu tidak boleh cuma Pak masalahnya begini yang satu cendok itu kita taruh di satu tong air putih kita aduk sedikit gak Pak? sedikit tapi maaf namanya bahaya gak? tidak ya Pak ya oke maka disini nih dalam memandang sedikitnya itu yang jadi berbeda makanya bicara mengenai obat tadi maka utama berbeda-beda terkait sedikit itu maksudnya bagaimana? kalau yang sedikit itu adalah dari banyak kita ambil sedikit dan itu murni itu gak boleh tapi yang jadi masalah ketika dicampur dengan barang yang lain sampai hilang sifatnya sama sekali ya Pak ya kita campur nih contoh kalau kolam renang Pak kalau kolam renang kalau ada orang diam Pak ya hehehe ngapain nih ngapain nih gitu Pak ya pipis ya gitu Pak ini kan masalahnya apakah jadi najis semuanya lainnya logikanya begitu maka di dalam bab yang tadi makanan sedikit atau banyak itu kolam nanti berbeda-beda terkait makna dari sedikit nah sedikit Pak apalagi EMUI nanti variabelnya dua kalau di EMUI kenapa? karena apakah yang tadi alkohol itu najis atau tidak EMUI membagi dua alkohol itu ada yang dari homer ada yang tidak dari homer kalau dari homer najis kalau yang tidak tidak kalau kecampur sedikit gak masalah nah nanti ini Pak makanya EMUI kenapa berani memberikan fatbah halal bukan berarti alkohol boleh diminum Pak ya tapi karena kecampur sesuatu yang yang banyak dan makna sedikit itu yang gimana gitu yang murni yang murni itu yang disepakati ya Pak ya ada pun yang kecampur tadi makanya ada yang berani menghalalkan nasi goreng walaupun ada angciunya gitu Pak ya termasuk obat tadi tapi kalau bisa dihindari hindari kalau kita tidak tahu gak masalah gitu Pak ya oke tapi sebenarnya kalau bicara obat Pak yang beredar di kita itu pasti melewati BPOM Badan mengawas obat dan makanan itu dari negara ada pun MUI itu nanti ada hal lain LPP POM ya Pak ya itu dua hal yang berbeda walaupun sekarang ada apa namanya mau digabungkan itu saya kira jawabannya jelas ya mudah dipahami dan insyaallah kita semua itu bisa memahami itu masih ada pertanyaan dari cuma mengenai obat jadi masih obat masih obat itu namanya kita orang sehat sakitnya mesti berobat betul ada obat yang mungkin diolah dari bagian tubuh manusia itu ada tuh kadang gitu ya nah itu boleh apa enggak tuh ada obat tuh emang boleh ditusunin juga obat dari bahan yang diolahnya dari tubuh manusia anggota tubuh manusia itu ya ini bagaimana ya siapa nih bagaimana itu Ustaz kan ada ayatnya berbunyi walaqad karamna bani adama wahamelnahum fil bari wal bahi waladzaknaum minatabirat seterusnya walaqad karamna kami telah memuliakan anak-anak Adam ini banyak tafsir salah satunya adalah ya tubuh manusia itu adalah tubuh yang mulia yang tidak boleh dijadikan benda yang diperjual belikan nah kalau dia jadi obat berarti kan diperjual belikan ya kan itu larangannya enggak boleh berobat dengan menggunakan tubuh manusia karena ilatnya adalah memperdagangkan tubuh manusia yang dimuliakan yang dimuliakan itu poinnya nah tapi masalahnya begini sekarang ini enggak diperjual belikan cuman dikasih aja gitu ibaratnya ya kan misalnya dari placenta placenta bayi ya kan itu ternyata memang dia bisa digunakan untuk pengobatan bukan dimakan sih untuk luar ya luka dan sebagainya jadi kalau yang jadi masalah sekarang begini ilat dari keharamannya apa apakah dia najis ataukah memabukkan atau motorot gitu kan ternyata tidak dari salah satu tiga ini keharamannya justru karena keharaman untuk diperjual belikan sebagaimana darah darah manusia itu kan obat buat orang yang kekurangan darah dia butuh darah kan kalau enggak dikasih darah mati dia nah terus bagaimana caranya kita bisa mendapatkan darah jual beli enggak boleh karena darah manusia itu mulia walaupun dia najis tapi dia mulia gitu kan tidak boleh diperjual belikan tapi kalau tidak diperjual belikan cuma didonorkan dibagi-bagi secara gratis boleh kan iya boleh terus placenta kenapa jadi enggak boleh nah yang enggak boleh itu ilatnya karena diperjual belikan sebagaimana darah juga tidak boleh diperjual belikan tapi kalau organ tubuh manusia tidak diperjual belikan orang gagal ginjal lalu saudaranya ada yang cocok ginjalnya dia donorkan boleh enggak donor boleh kan donor ginjal donor darah donor-donor segala macam kan boleh ya kan mungkin donor buah zakar yang enggak boleh karena agak agak repot itu ya kan terakhir ada juga donor otak katanya otaknya didonorkan kepada orang lain saya enggak tahu bagaimana kalau otaknya kotor gimana kan tukar pikiran ya mungkin tukar pikiran tapi artinya kalau dia tidak melalui proses jual beli dan emang ini tidak najis juga tidak memabukkan tidak apa dan itu adalah sumbangan begitu pada dasarnya kan sah-sah saja tinggal bahannya apakah tubuh manusia itu najis kalau darah iya tapi kalau placenta gimana placenta itu ari-ari ya najis enggak enggak kan enggak nah ari-ari itu enggak najis gitu walaupun enggak boleh dimakan gitu ya tapi biasanya sih ari-ari itu dikuburin kalau enggak di sebelah kanan sebelah kirinya rumah dikasih lampu gitu kan kalau bayinya rewel mulu dipindahin masih ada enggak tuh orang zaman sekarang begitu tuh ya kalau saya udah enggak punya ari-ari tahu dimana di Mesir lahirnya dimakan piraun kali ya bagaimana nah gitu tapi artinya dia sebenarnya tidak ada ilat keharaman dari sisi dia adalah najis atau dia maldorot atau dia memabukkan enggak tapi ilat keharamannya lah kalau itu jadi obat yang diperdagangkan nah itu sebagaimana tidak boleh memperdagangkan darah dan sebagainya oke Tuhib masih ada lagi pertanyaan dari jamaah eh padahal silakan yang dekat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah malam ini kita ya eh tema yang sangat marik kali yaitu masalah kuliner kalau kita bicara masalah kuliner identik dengan masalah makanan masalah makanan akan bermuarah kepada masalah haram dan halal kemudian kita makan ini melalui dua prosedur ya baik itu obat ataupun makanan ya kalau kita sehat kita melalui mulut ya kalau kita sakit melalui infus ya nah infus ini apakah harus apa ada kita tidak tahu apakah itu infus itu haram atau tidak ya juga termasuk obat atau makanan ya enggak ya jadi kita tidak mengetahui ya apakah ini semua harus ada label label haram atau haram dari majlis ulama Indonesia saya kira terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi terkait infus ini ya kita tidak tahu itu haram atau halal ya apakah harus ada cap yang punya atau enggak ini bagaimana siapa menjawab nih ini menjawab ya sebenarnya hampir sama pertanyaannya kalau enggak tahu itu jadi haram apa enggak ya jawabannya tidak karena tadi saya bilang ragu-ragu itu tidak membuat jadi haram jadi ya kita jalan aja kecuali jelas dibilang tidak boleh haram dan sebagainya selama itu tidak ada informasi apapun tentang itu semua pada dasarnya kembali kepada halal dulu ya kan keragu-raguan ada orang bilang eh jangan-jangan eh jangan-jangan itu ragu-ragu doang kalau baru jangan-jangan kecuali kalau memang sudah fakta memang itu adalah haram gitu makanya saya sebenarnya lebih suka kalau ada lembaga yang mengeluarkan fatwa tentang keharamannya bukan kehalalannya kalau ini halal ini halal banyak banget yang harus disebut halal-halalnya tapi kalau haram tatuannya jelas itu tidak boleh kenapa itu haram kita udah tes ternyata itu haram titik selesaikan karena menyebutkan yang haram itu lebih simpel daripada menyebutkan yang halal halal makanan yang kita makan di pinggir jalan tuh pak sayur asem ya kan gak ada label ya cengkol apa pun gak ada juga label halalnya gimana kita mau makan kalau tidak ada label halalnya berarti haram wow repot kita ya kan makan bubur makan buah cucur makan buah lumpur itu gak ada label halalnya yang mana iya itu susah begitu kalau mengandalkan label halal gitu kan maka saya sebenarnya lebih setuju kalau ada label haram malah gitu kan haram 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 tapi gak ada yang minta label yang haram ya yang haram gak ada yang minta label emang gitu oke tapi masih ada pertanyaannya jemaah stad melanjutkan masalah haram dan halal biasanya kan makanan-makanan yang jadi impor itu kan banyak di sekitar nih bagaimana kita emang gak ada label halalnya jadi kita langsung makan atau tidak makan atau kanar gorauke itu bagaimana stad kedua masalah luak tadi andai kata mungkin ya ada kucing ngider di daerah apa perkebunan luak itu kucing yang makan gitu stad gimana kita bisa di apa namanya dikiaskan gitu dengan luak kopi kucing ya kucing minum kopi ya gitu gak pertanyaannya apa boleh apa gak buat kucing kopi kucing eh maksudnya jadi yang makan itu bukan luak yang makan kucing kucing terus keluar dari eeknya kucing boleh gak makan teh kucing gitu kan ya mungkin rasanya jadi agak beda ya agak asem-asem dikit tapi kasusnya sama aja jadi ya apa yang keluar dari tubuh hewan itu kan benda najis apalagi keluarnya udah ada lembek-lembek dikit gitu kan berarti kan dia sudah mengalami fermentasi saya lebih cenderung yang mengatakan bahwa itu tidak boleh gitu sebenarnya karena udah ngebayanginnya juga gak enak gitu kan ngebayangin ngebayangin kucingnya lagi ngeden itu loh masalahnya itu kan gak enak banget rasanya nah kalau makanan dari luar import dari luar memang begini pak hmm ini konteksnya tergantung ini ya kita di Indonesia kalau makanan Indonesia ada kan lebih utama Indonesia juga maupun import dari luar itu jatuhnya pasti mahal gitu ya tapi kalau kita lagi ada di luar negeri nah kita tidak punya akses untuk dapat makanan yang jelas-jelas halalnya betul kan di negeri-negeri yang memang serba antara ya dan tidak gitu mungkin kalau negeri Islam kayak di Mekah Madinah itu kan gak ada masalah ya tapi kalau negerinya kayak Taiwan gitu Korea Jepang dan sebagainya itu kan kebanyakan bukan muslimnya iya jadi kalaupun mereka bikin restoran apa dan sebagainya ya pastinya mereka gak perhatikan hal-hal seperti itu tuh nah di saat seperti itu jadi pilihan kita menjadi sangat sedikit bahkan ada yang kagak makan telah peran selama seminggu di luar negeri bawahnya cuman mie instan aja dari Indonesia itu kan dia gak bisa makan karena strik banget aturannya nah disitulah nanti kita akan bukan ketika darurat dan tidak ada istilahnya ancaman yang terlalu jauh gitu ya pada dasarnya kalau secara lahirnya itu adalah hewan yang halal sebenarnya kan pada dasarnya halal-hal saja kambing, ayam, sapi kan pada dasarnya halal gitu ya nah kalau kita mau jelimet memang jadi susah ini ragu-ragu nih baca bismillah apa enggak nih kan begitu kan baca bismillah apa enggak kan susah itu nah dalam hal ini sebagian umat Islam terpecah jadi dua ada yang strik sampai kesono pun tetap dia ngerebutin begituan tapi ada yang agak longgar karena melihat kondisi dan keadaan fikhiyah itu menyebutkan al-amru izhata sa'atto'o wa izha ta'atto'o kaitsa'a nah jadi masalah itu akan menjadi lebih mudah gitu kalau kita dalam keadaan sulit hukumnya lebih cair lebih mudah dalam keadaan darurat apa dan sebagainya tapi ketika tidak susah kondisinya banyak pilihan dan sebagainya kita justru harus lebih lebih hati-hati gitu lebih strik begitu ya kira-kira prinsip dasarnya seperti itu lah saya mau semuanya tanya orangnya satu-satunya tadi Ustadz mengatakan bahwa benda yang keluar dari dua bubur dan yang membuat dikauan najisnya Nah kalau ada di kitanya ada yang keluar air seni Madi mani itu ada yang nanti semua tergantung mana yang banyak lagi yang kita gitu ya kalau secara umum Eko saya lagi memang puluh makhlur jaminah-jamin itu najis kan gitu ya kaitan dasarnya begitu walaupun ada satu yang jadi perdebatan apakah mani nasi atau tidak kalau yang lain najis tapi mani jadi perdebatan nasi atau tidak matahab syafi'in tidak najis ataupun masyarakat yang lain bilang najis gara-gara Pak Nabi itu ketika habis berhubungan nempel di baju eh kering sampai dicuci tapi dikutu afbukhu'ah kan itu ya loh kok dikerik kalau dikerik berarti kan nggak dicuci kalau nggak dicuci berarti tidak najis apalagi mani itu dari manusia 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 itu darinya dari mani kalau mani najis berarti manusia awalnya dari sesuatu yang najis maka dalam matahab syafi'in tidak dicuci nggak masalah tapi apa namanya tetep itu tetep dibersihkan gitu Pak ya tapi dalam matahab yang lain mengatakan itu najis tapi cara mensucikannya kalau dasah dicuci kalau kering dikering walaupun intinya sama Pak kalau kering boleh dikering gitu Pak ya tapi gini mani itu Pak biasanya Pak yang sudah punya istri ini contohkan juga saya berani ngomong nih Pak sekarang nih itu tidak keluar kecuali dibarengin sesuatu satu yang lain kapan tuh hehehehehe berapa enggak tahu tuh kurang nggak tahu tapi biasanya begitu Pak ya tapi kalau bener-bener maninya lah itu masih menjadi perbedaan pendapat para ulama kalaupun pas shalat kok ada maninya shalat kita tetep sah-sah gitu Pak ya tapi kalau kerja kok bajunya kena mani ya malu lah Pak ya oh itu bersihin dulu ganti gitu tapi intinya begitu oke yang lain Pak tadi itu mau minta sedikit klarifikasi aja karena masalah keraguan atau meragukan itu sering kita hadapi karena memang sifat kita kan sering begitu jadikan sering kita berdahul tetangga-tetangga kita bisa saja non-muslim juga kan dan kita tahu mereka mesti makan babi segala macam kadang-kadang mereka membagikan makanan kan nah makanan itu mungkin saja bukan babi tapi kan masaknya mungkin alat masaknya juga kecampur segala macam jadi bagi kita kan ada keraguan ini ada nggak kata tadi Ustadz Farwet kan kalau memang apa enggak tahu ya makan saja kan tapi tetap aja ada perasaan ragu itu ada karena memang jelas bahwa di itu non-muslim dan pasti dia makan babi juga yang pertama itu bagaimana cara membersihkannya atau apa supaya makanan yang lain itu tidak menjadi nazis juga yang kedua pertanyaan tentang tadi kotoran sering kita lihat juga di kampung-kampung bahkan mungkin di kota juga ada sebagian masih empang itu masakan ikan itu masih makan kotoran manusia sering itu kita di empang-empang di desa tuh bahkan tempat buang kotoran ada di atas empangan itu mungkin dimakan ikan ikan juga karena ikannya habis kita makan ikan kita makan juga nah itu bagaimana prosesnya terima kasih begini Pak kalau bekas masaknya atau bekas piringnya katakanlah dia masak sesuatu yang nazis bangkai misalnya atau katakanlah dia masak babi dan sebagainya itu kan begitu dia masakan dicuci ya kan nah kalau sudah dicuci sudah selesai artinya sudah tidak nazis lagi piring atau tempat masaknya nggak ada masalah kecuali kita orang Indonesia madhabnya syafi'i itu masalah kenapa karena dalam madhab syafi'i babi itu nazisnya muqolagoh karena muqolagoh maka dicucinya harus 7 kali salah satunya dengan tanah itu kan kalau belum begitu dianggap belum belum suci gitu nah ini yang menarik Pak kalau sholat subuh anti syafi'i giliran makan syafi'i banget gitu loh iya subuh nggak mau kunut dia terawai nggak mau 23 tapi makan kudu syafi'i gitu loh saya bilang lu udah kagak kunut udah kagak terawai 23 masih ngerebutin gitu aja udah selesai itu nggak ada urusan kenapa di luar syafi'i nggak perlu dicuci 7 kali yang nyucinya 7 kali cuman syafi'i ayo mau syafi'i apa enggak gitu kan yang lain-lain dia udah nggak pakai syafi'i itu udah dibuang-buang dihina-hina enggak syafi'i eh giliran mau makan jadi syafi'i banget tumben lo jadi syafi'i biasanya kagak gitu kan Pak yang mengharuskan cucu-cucu kali itu cuma syafi'i gitu loh jadi sekarang saya tanya Bapak syafi'i apa enggak gitu loh kalau syafi'i kenapa cuman pas itunya doang syafi'i gitu loh biasanya ninggal-ninggalin syafi'i nyantai aja nggak pakai ribut-ribut giliran beginian dia syafi'i banget tumben gitu loh iya kan tumben harusnya santai aja udah dicuci kok udah selesai Iya sekarang juga syafi'i itu ketika mengatakan cuci 7 kali kan enggak ada dalilnya juga mana dalilnya bahwa babi itu harus dicuci 7 kali itu nggak ada dalilnya nggak ada ayatnya nggak ada hadisnya yang ada tuh anjing itu anjing bukan babi cari ampe botak nggak ketemu dalil babi itu ya kan terus kok kenapa syafi'i malah babi jadi kayak segitunya kias di kias Pak antara babi dengan anjing kata Imam Nawawi anjing aja kakak boleh segitunya masak babi kakak babi kan lebih jelek dari anjing naik kelas kan naik kelas akhirnya babi itu babi punya hak jawab ya babi babi naik banding dia iya kata babi masuk islam deh gua gitu jadi saya sih mau ngejawabnya rada santai aja gitu pindah mazhab aja susah-susah begitu ya kan biasanya pindah mazhab biasa-biasa aja nggak ribut giliran pas beginian jadi syafi'i banget dan nggak bisa diotak atik begitu ya kan biasanya juga ngoboy gitu tapi memang Nabi juga pernah dikasih hadiah sama perempuan jahudi dan Nabi juga memakan nggak nanya ini tadi masaknya apa-apa gitu nggak ya yang yang ragu-ragu para sahabat kita nggak yakini dia halal panggah gitu kan Nabi bilang samillah wakulu makanlah gitu kan baca bismillah makan selesai kagada urusan karena nahnu nahkumu bidhawahir kami menghukumi secara yang zahir wallahu yatawallassarair urusan dibalik itu kan urusan Allah ini kalau kita ngomong hukum tapi kalau kita ngomong yang kamar sebelahnya lagi namanya warok warok tuh hati-hati nah kalau hati-hati itu urusan pribadi saya nggak mau makan kenapa ya nggak mau aja selesai bukan karena haram enggak enggak saya kasih contoh nih Pak suatu hari saya pulang ke rumah buka kulkas ada minuman kaleng dingin menyegarkan udah mau saya minum aja tapi saya lihat nih mereknya apaan kok aneh gitu kan greensan greensan gitu kan saya dari kecil Pak dikasih tau kalau greensan tuh haram sama orang-orang orang sama guru-guru saya tuh greensan haram tapi saya lihat di ingredientnya itu ya alkohol tuh 0% 0% Hai iya 0% tetap aja saya nggak minum berapa okah gitu dari awal udah enggak pokoknya enggak gitu aja kan itu namanya warok Pak tapi kalau tanya hukumnya halal apa haram secara logika orang dia nggak mengandung alkohol kok dan dia tidak memabukkan dan karena itu semua kan berarti hukumnya halal itu bicara hukum hitam putih ya tapi bicara perasaan itu namanya warok gue dari dulu udah dibilang itu haram ya udah haram gitu Pak nah itu eh bagus orang bisa warok tapi jadi salah ketika warok ini dipaksakan ke orang lain eh lu kafir lu fasik lu munafik lu kayak gitu masih dimakan aja gua dong warok gitu enggak warok tuh bukan-bukan gua dong warok enggak ya kita nggak mau makan karena kita merasa nggak nyaman dan sebagainya itu silahkan silahkan aja itu bagus malah orang yang berhati-hati kan istilahnya begitu baik mungkin satu lagi ini terakhir Oh yang satu lagi apa Oh ikan lele Pak ya Oh iya ikan yang makan itu ya jadi gini Pak ini mau sampai subuh kita ya nggak apa-apa ya udah jauh-jauh kemari ya jadi gini Pak ikan itu ketika dia makan kotoran yang najis itu hukumnya halal buat ikan iya kan ikan nggak terikat dengan hukum kan dia walaupun kan dia belum ya ikan sih enggak pakai balik ya dia enggak belum balik dan belum berakal juga enggak akil balik ya kan tapi dia karena bukan orang dia boleh ngapain aja makan yang haram-haram tapi kemudian setelah itu kotoran yang ada di dalam perut itu kan diproses sama ususnya dia berubah menjadi daging nah kalau sudah berubah jadi daging yang kotor tadi itu berarti sudah selesai sudah jadi masa lalu makanya kalau kita makan ikan lele itu Pak itu nggak usah diingat-ingat masa lalunya suram itu masa lalunya itu iya lihat apa adanya aja ya dia lele gitu kalau Bapak nggak percaya masih kurang percaya juga dibedah tuh perutnya gitu kan dimakan cobain kalau rada pahit-pahit nah itu berarti belum selesai itu gitu tapi kalau dia sudah berubah jadi ikan ya sudah jadi daging kan itu sudah halal sudah halal walaupun masa lalunya itu emang kurang anu ya kurang mengenakan gitu ya baik mungkin ini terakhir ya terakhir dari tadi itu saya bertanya ya silakan singkat Ustadz saya mau tanya bagaimana dengan makanan atau minuman yang dibeli dari hasil riba dan korupsi itu aja ya kan kita bicara mengenai haram kan ada dua pertama itu zatnya itu zatnya yang kedua itu caranya memang zatnya bisa jadi halal Bapak makan mie instan ada labelnya halal Bapak makan tapi punya temennya Pak itu haram tapi berkaitan dengan makanan yang dibeli dari hasil korupsi apakah haram sebenarnya Pak yang haram itu kan uangnya Pak ya uang yang haram itu haram digunakan tapi bagi kita Pak itu sebenarnya tidak punya kewajiban bagi orang yang diberi ya Pak ya tidak punya kewajiban secara pasti bertanya ini haram atau halal Kenapa karena kalau punya kewajiban seperti itu kita akan susah Pak maksudnya Pak Bapak ini diundang makan-makan ke tempat orang yang kebetulan dia itu jadi apalah yang berjabat berjabat korupsi gitu ya kita nggak akan nanya Bapak ini nanti masaknya pakai duit apa korupsi meski kita tahu itu hasil korupsi nggak apa ya ya kecuali kalau kita tahu ini memang duitnya hasil korupsi gini kita akan lihat ada ayam nih Pak nih dimakan dari hasil pencurian kalau kita tahu ini ayam halal tapi hasil pencurian kan kita termasuk penadah kan itu Pak ya maka ada yang sifatnya itu kita termasuk penadah karena kita tahu tapi kalau sudah dibeli kepada barang yang lain contoh nih temen kita beli gorengan dan kita mungkin kita tidak tahu ini hasil dari apa itu tidak masalah karena sudah menjadi barang yang lain maka hal ini Pak tidak menjadi satu hukum kalau memang itu hasil korupsi kok diberikan kepada kita kita nggak boleh nih Pak menerima ya kalau dibuat beli makanan kan kita juga nggak tahu apakah uangnya ini dari yang mana gitu ya kan nggak tahu juga nih kalau kita katakan haram nanti banyak banyak hal yang akan menjadi haram juga gitu ya contoh nih ada orang diundang Pak ceramah di misalnya di apa namanya dadap ya Pak ya atau apa kali jodoh misalnya dulu ya boleh nggak menerima amplopnya gitu ya kalau boleh Pak Ustadz ini amplopnya sedikit nanti dapat bonus gitu ya boleh atau tidak kan itu kan agak susah kan itu Pak ya makanya yang menjadi patokan kalau memang barang itu kok aslinya haram nggak boleh kalau barang itu aslinya mendapatkannya haram juga nggak boleh tapi kalau barang lain diberi dari sesuatu yang haram itu nanti apa namanya kita tidak punya kewajiban menanyakan secara detail ini barang dari apa kenapa? karena orang Yahudi Pak itu makannya aja dari sesuatu yang haram dinas di dalam Al-Quran tapi Nabi tetap berumah malah dengan mereka Nabi tetap berhutang kepada orang Yahudi gitu Pak ya Nabi tidak mengatakan oh Yahudi itu makanya haram riza kita nggak mau ah gitu Pak ya makanya ini akan susah kalau kita terapkan sebagai besok ya karena waktu sudah membatasi kita saya saya kira yang mana itu sudah saya kira sudah cukup ya menjawab pertanyaan tadi karena waktu membatasi kita Alhamdulillah materinya sangat menarik dan sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari Insya Allah untuk tema minggu depan KMK ini tentang masalah fikir berkaitan dengan haji dan umrah ya karena bulan depannya itu kan ibadah haji seperti itu ya baik karena waktu membatasi kita akhirnya saya Galih Mulana dan arah sumber kita Ustadz Ahmad Sarad LCMA dan Ustadz Hanif Lutfi LCMA mohon undur diri wilahi taufiq wa hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih hadirin jamaah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih